Pemerintah mengumumkan harga terbaru bahan bakar minyak BBM yang mulai berlaku hari ini. Presiden Joko Widodo menyebut sebenarnya ia ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Namun anggaran subsidi BBM terus naik. Selain itu, 70% subsidi BBM didikmati kelompok mampu. Dan lagi, lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Rincian kenaikan harga BBM, yakni harga Pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Harga solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Dan harga Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran subsidi bahan bakar minyak BBM bersubsidi selama ini tidak tepat sasaran. Untuk BBM jenis solar, 89% dinikmati dunia usaha dan hanya 11% dinikmati kalangan rumah tangga. Sementara untuk Pertalite, 86% digunakan untuk kalangan rumah tangga dan 14% dinikmati kalangan usaha. Tapi dari porsi rumah tangga itu, 80% dinikmati oleh rumah tangga mampu dan hanya 20% dinikmati oleh rumah tangga miskin. Sedangkan 95% solar bersubsidi dinikmati keluarga mampu. Sementara keluarga tidak mampu hanya menikmati 5% solar bersubsidi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp24,17 triliun untuk bantalan sosial yang menyasar Rp20,65 juta keluarga penerima manfaat. Menteri Keuangan yakin meski harga BBM subsidi naik, pertambahan angka kemiskinan di Indonesia tetap bisa ditekan. Kita perkirakan dengan adanya bansos yang diberikan tambahan Rp24,17 triliun, maka kita bisa menahan pertambahan jumlah kemiskinan sehingga tetap bisa kita jaga dan bahkan kita upayakan menurun melalui program-program pemerintah lainnya. Pemerintah bekerjasama dengan PT. POS untuk menyalurkan BLT BBM kepada keluarga penerima manfaat sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM. Menteri Sosial Tririsma hari ini menyebut dari 20,65 juta warga yang menjadi target penerima BLT, dana bantuan untuk 18,4 juta diantaranya sudah siap disalurkan melalui PT. POS. Sisanya sebesar sedang proses cleansing karena seperti kita ketahui misalkan kita ngumumkan hari ini, jam ini, satu jam atau berapa menit kemudian ada yang meninggal. Jadi kita perlu cleansing, masih ada Rp313.244 keluarga menerima manfaat di PT. POS yang sedang kita cleansing bersama. Namun, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menyebut, kenaikan harga BBM akan membuat angka kemiskinan meningkat. Sebab kenaikan harga BBM bersubsidi tak dibarengi dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Masyarakat akan menanggung beban dari kenaikan inflasi itu sendiri yang jauh lebih tinggi, baik inflasi makanan, minuman, kemudian juga maupun pengeluaran sehari-hari masyarakat. Banyak warga yang mengaku kaget dan tidak setuju dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Nah ini kaget, biasanya kan naik jam 12 malam, tau-tau kok naik siang-siang. Nah ini kaget banget, naiknya nggak kira-kira berapa tuh, dari Rp7.000 ke Rp10.000. Tapi kan namanya BOT itu sumbangan, ibaratnya cuma sekali doang kan, orang terima. Nah namanya bensin kalau udah naik, ya udah naik terus nggak bakalan turun. Pemerintah harus memastikan kenaikan harga BBM bersubsidi ini tidak memicu terjadinya inflasi. Penyeluruhan BLT juga harus tepat sasaran, sehingga bisa meringankan beban warga yang terdampak kenaikan BBM.